Pemirsa pesawat tempur ringan TNI Angkatan Udara yang jatuh di Pasuruan Jawa Timur berjenis EMB 314 Super Tucano buatan Brazil. Pesawat ini merupakan pesawat serang ringan yang memiliki kemampuan antiperang gerilya dan juga didesain untuk mendukung misi pengintaian. Dua pesawat yang jatuh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS di sekitar desa Keduung Kecamatan Puspo Pasuruan adalah pesawat buatan Embraer, Brazil. Pesawat model EMB 314 Super Tucano tersebut merupakan pesawat serang ringan yang memiliki kemampuan antiperang gerilya atau counter insurgency, COIN. Pesawat ini didesain untuk mendukung misi pengintaian, close air support, dan operasi penyergapan. Menggunakan mesin pabrikan Pratt & Whitney, Canada, pesawat ini memiliki kemampuan manuver yang lincah. Pesawat dengan panjang badan dan bentang sayap 11 meter ini mampu menjelajahi udara dengan kecepatan maksimal 593 km per jam. Dari sisi perlindungan pilot, kabin pilot dilindungi dengan baja Kevlar pada sekeliling kokpit dan dilengkapi dengan kursi lontar jenis Martin Becker. Sementara senjata internal terdapat dua senapan mesin FN Hertal M3P kaliber 12,7 mm di kedua sayapnya. Di sayap dan badan pesawat juga terdapat kait untuk senjata tambahan yang bisa membawa senjata maksimal seberat 1,5 ton. Sudah tiga pesawat jenis ini yang mengalami kecelakaan. Selain dua pesawat yang jatuh di Pasuruan, sebelumnya pada Februari 2016 lalu, satu pesawat Supertukano jatuh dan menghantam sebuah rumah kos di Malang, Jawa Timur. TNI AU memesan 16 unit Supertukano kursi ganda secara bertahap mulai tahun 2012. Total pembelian sebesar 1,3 triliun rupiah atau 81,25 miliar rupiah per pesawat. Seluruh pesawat Supertukano yang telah dikirim ditempatkan di skuadron udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Tim Liputan AI News, belaporkan.